Intro Makamah Konstitusi menggelar sidang pengujian Undang-Undang Cipta Kerja pada Kamis 17 Juni 2021 Agenda sidang adalah mendengarkan keterangan DPR dan pemerintah terhadap permohonan nomor 91, 103, 105, 107 tahun 2020 dan nomor 4 dan 6 tahun 2021 Sidang Pleno MK ini dipimpin Ketua MK Anwar Usman dan pinggir para hakim konstitusi lainnya Bahwa sidang pengujian Undang-Undang Cipta Kerja memesakan antara uji formil dengan uji materil Mewakili DPR RI anggota Komisi 3 Arteria Dahlan mengungkapkan pada rapat pembicaraan tingkat kedua Untuk mengambil keputusan dalam rapat paripurna DPR tercatat bahwa konsep RUU Cipta Kerja telah dilakukan pembahasan Dan menghasilkan beberapa perubahan bab dan pasal Dan telah pula disetujui oleh peserta rapat untuk disahkan menjadi Undang-Undang Setelah pembahasan dilanjutkan tahap pengesahan Sementara pihak pemerintah diwakili 10 menteri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan Mulai tahap perencanaan hingga tahap penyebar luasan Undang-Undang Cipta Kerja Pemerintah dan DPR selalu melibatkan partisipasi masyarakat Transparansi informasi pembahasan antara pemerintah dan DPR dalam bentuk video Dapat dengan mudah diakses antara lain dari TV Parlemen dan platform Youtube Dalam pemenuhan partisipasi publik Pemerintah membuka ruang untuk menerima masukan masyarakat, agademisi, dan para stakeholder Pada setiap tahap pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Dengan demikian, pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja telah melibatkan partisipasi publik dan stakeholder terkait Bayu Caksono, Hendi Prasetya, MKTV News, melaporkan